Kita sedang berada pada akhir dari ikir jaman Dimana wahyu pasal 22 ayat 11 berkata Maka disitu dikatakan biarlah yang benar berbuat benar Biarlah yang kudus terus menguduskan dirinya Tetapi biarlah yang jahat semakin berbuat jahat Biarlah orang yang suam-suam semakin hidup dalam kesuaman Ini satu pilihan Di dalam wahyu pasal 2 dan pasal 3 ada 7 jemaat disitu Ada 5 jemaat yang dicelah oleh Tuhan Tapi ada 2 yang tidak dicelah oleh Tuhan Nah kita diberikan pilihan dalam hidup kita ini Pilihan yang Tuhan berikan Kepada jemaat yang ada di Ada 7 jemaat yang ada di Ephesus Kenapa Tuhan mencelah jemaat yang ada di Ephesus? Alkitab berkata karena pada mulanya Pada awalnya mereka menjadi orang Kristen yang hidup dengan ketulusan Dengan kemurnian Memilih hidup dengan sungguh-sungguh Memilih hidup dengan ketulusan Pada awalnya mereka lakukan firman dengan sungguh-sungguh Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Pada awalnya mereka awali hidup dengan kemurnian Tidak kompromi dengan dosa Tidak kompromi dengan apapun Tapi ayat 5 berkata Tapi aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Saya mau beritahu saudara jemaat yang ada di Ephesus Itu kenapa dicelah oleh Tuhan Ada banyak kekristian akhir jaman telah meninggalkan Yang namanya kasih yang semula Dasar yang semula Pengaruh daripada dunia ini Pengaruh daripada kekuatan pola licik setan di akhir jaman Membuat banyak orang berubah hidupnya Membuat banyak orang hidup tidak lagi ber Ada pada dasar yang semula Menjadi orang Kristen yang akhirnya menjadi Orang menadu bilang jadi abu-abu dan balim buku Saudara saya mau beritahu Hidup kita ini hidup yang luar biasa Tuhan yang telah merubah hidup kita yang rusak Terlalu ubah Tuhan menjadi segambar dengan dia Memiliki kehidupan yang penuh integritas yang luar biasa Tetapi karena pola licik setan menyerang manusia Maka ada begitu banyak orang menjadi hidup yang abu-radu Itu dicelah oleh Tuhan Saya mau beritahu jemaat yang ada di Ephesus Mengambil keputusan memilih untuk kembali Kembali meninggalkan dasar yang semula Terlatiha pasal tiga tiga berkata Maukah kamu sebodoh itu Kamu telah memulai dengan roh Memulai dengan kemurnian Dengan kebenaran yang sesungguhnya Tapi pada akhirnya kamu mengakhiri dengan kehidupan yang penuh kedagingan Kehidupan yang penuh dengan kancuran Pilih hidup kita untuk mengambil keputusanmu Bagaimana hidup kita ini mengambil keputusan punya dasar Kembali pada dasar yang semula Kemurnianmu Ketulusanmu Kesungguhanmu untuk hidup-hidup ikut Tuhan Dasarmu yang semula Tidak terkontaminasi dengan motivasi-motivasi Jangan menjual kemurnianmu Anak muda mungkin anda sedang mendengarkan program ini menyaksikan Jangan jual kemurnianmu Statusmu yang jelas Kau tukar dengan status yang tidak jelas Cuma karena kamu lihat sesuatu yang mungkin bagi saudara Itu baik bagi saudara Tapi itu bukan baik bagi Tuhan Jangan dicelak oleh Tuhan pada jemaat Ephesus Seperti di jemaat Ephesus Bangun kembali Kembali pada dasar yang semula Prinsip hidup kita ini adalah Melakukan firma dengan tulus Menyenangkan hati Tuhan Hidup dalam kemenangan Raih hidup kita dengan kepastian Karena kita tahu kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa Senangkan hati Tuhan Nikmati hidup yang indah ini Karena hidup ini adalah Hidup yang dasyat Karena punya Tuhan yang dasyat dan luar biasa